Intro Dibukanya pariwisata Juli 2020 lalu bagi wisatawan domestik secara umum tidak mengurangi tingkat kedisiplinan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan khususnya Kota Denpasar dalam beraktivitas warga Kota Denpasar khususnya sudah terbiasa untuk menerapkan prokes seperti memakai masker saat keluar rumah Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Desire Mulyani mengatakan sejak arus pariwisata dibuka Juli lalu untuk wisatawan domestik oleh pemerintah Provinsi Bali banyak anggota masyarakat telah melakukan aktivitas pepergian khusus COVID-19 di Provinsi Bali khususnya Kota Denpasar dinilai masih pada tahapan masih terkontrol hanya beberapa daerah masih sonoranya masyarakat sudah mulai terbiasa beraktivitas dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker saat keluar rumah hal ini juga tidak luput dari peran desa atau kelurahan anggota Satgas COVID-19 di masing-masing kelurahan Satpol PP, Dinas Perhubungan Kota Denpasar dan instansi terkait yang ikut memantau dan mengawal penerapan prokes secara ketat sejak bulan Juli kemarin pemerintah Provinsi Bali sudah membuka pintunya untuk menetapkan wisatawan domestiknya dan syukurnya pandemi ini juga sudah mulai melandai di Kota Denpasar khususnya sudah banyak wilayah yang hijau dan kuning hanya ada beberapa orange saja tapi merah sudah tidak ada jadi syukurlah kita bersama-sama melakukan protokol kesehatan ini memang kuncinya di protokol kesehatan jadi dengan adanya protokol kesehatan yang ketat dan kemudian terus dipantau dan dikawal oleh teman-teman di desa kelurahan oleh Satgas-Satgas COVID-19 di masing-masing desa kelurahan beserta juga teman-teman Satpol PP kemudian Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya syukurnya masyarakat dan pasar mulai semakin lama mulai tertib untuk melaksanakan protokol kesehatan penerapan prokes dengan 3M yakni wajib memakai masker wajib menjaga jarak dan wajib menjauhi kerumunan dan wajib mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir diharapkan bisa terus dilaksanakan masyarakat dengan disiplin demi wujudkan bali bangkit dan bebas COVID-19 menuju Indonesia sehat julia selamat menikmati